Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kabar menarik saya dapatkan dari Cakrawala Indonews. Judulnya, PPATK mengklaim banyak pejabat negara alihkan dana ke pacarnya. Ini kalau sekilas kita baca judul ini dengan frame yang polos, maka tentu dugaannya adalah bahwa para pejabat di Indonesia belum pada menikah. Sehingga menjadi wajar ketika dananya itu diberikan kepada pacarnya. Tapi fakta kan kita lihat, pejabat-pejabat itu nggak ada yang di usia 20-an. Pejabat-pejabat di kita ini nggak ada yang usia 20-an. Menjadi pejabat memiliki kekuasaan rata-rata di atas 40 tahun. 40 tahun secara asumsi tentu dia sudah menikah dan punya anak. Kemudian dia dialirkan ke pacarnya. Berarti bukan ke istrinya, tapi ke pacarnya. Nah itulah, sering kita dengar ya. Harta, tahta, wanita. Ini godaan besar bagi seorang laki-laki. Dan bukan pilihan, ternyata ketiga ini menjadi sebuah paket. Dia tergoda oleh harta, maka dia melakukan korupsi. Dia bisa melakukan korupsi dengan memanfaatkan tahtanya, posisi jabatan. Dan hasilnya dia berikan pada wanita, wanita yang lain. Nah ini buktinya. Pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan, PPATK mengklaim telah beberapa kali menemukan ada aliran uang dalam jumlah besar dari pejabat negara yang dialihkan ke pacarnya. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengemukakan bahwa hal itu termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencucian uang. Iya dong. Di mana penyelenggaran negara menerima uang dalam jumlah besar lalu dialihkan ke nomine atau orang di luar susunan keluarga seperti tetangga, anak buah, hingga pacar. Tetangga ngapain? Jadi kami temukan transaksi pada pejabat negara yang uangnya dialihkan ke nomine seperti kolega, sahabat, hingga dialihkan ke pacarnya pun kita temukan. Itu yang kita sebut sebagai nomine. Tutur Ivan di gedung DPR, Senin, 31 Januari kemarin. Ya kita lihat lah ya, seperti di beberapa video kemarin yang kita sempat angkat termasuk Edi Prabowo itu kan terdeteksi juga ada aliran uang ke beberapa perempuan yang kita pastikan itu bukan keluarganya. Atau ke pejabat pajak, wawan ya. Kita juga angkat itu kemarin. Dia terdeteksi 21 kali mentransfer dananya ke Siwi Widi. Dia ex pramugari Garuda. Totalnya sampai 647.850.000. Wow. Sudahlah, kita dukung pemberantasan korupsi. Bongkar semua praktek-praktek tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada siapapun, bahkan Kang Ubed, Ubedila Badrun, sudah dua kali mendatangi kembali KPK untuk memperkuat data adanya indikasi keterlibatan Gibran dan Kaisang atas praktek-praktek tindak pidana korupsi. Kita tunggu gerak cepat dari KPK agar kalian semakin dipercaya oleh rakyat. Sejak kami membuka program renovasi masjid, tidak hanya donasi yang kami dapatkan, tapi juga informasi dari berbagai wilayah di Indonesia yang menyampaikan bahwa kondisi masjid di daerahnya sungguh sangat membutuhkan bantuan karena kondisinya yang tidak layak. Apalagi masjid, rumah Allah, tentu harus kita jaga dan kondisikan sebaik mungkin. Dan perlu kami informasikan bahwa target pertama untuk renovasi masjid ini ada di Masjid Al-Hadi di daerah Cicadas, Kota Bandung. Setelah itu, insya Allah, kita akan mulai merambah ke masjid-masjid lain. Dan dikarenakan memang donasi yang terkumpul untuk renovasi masjid belum mencapai RAB yang sudah dibuat, maka kami masih tetap membuka peluang kesempatan ibadah buat sahabat semua. Berwakaf di jalan Allah. Insya Allah, kami akan menyalurkannya tepat sasaran. Jazakumullah khairan khasiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.